Rasulullah s.a.w bersabda Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas Kata Rasulullah, dua ni'mat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya Ada dua ni'mat yang kata Rasulullah Manusia banyak tertipu di dalamnya Apa itu? As-sihah wal-farog Sehat dan waktu luang As-sihah wal-farog Nikmat sehat dan nikmat waktu luang Biasanya hadirin jamaah sekalian Kita ingat penyakit itu pas sakit atau pas sehat? Pas sakit ingat Pas makan enak aja Waduh, kambing nih enak nih Waktu asam urat baru kerasa Ya, tadi makan kambing Ya, lupa Waktu sakit keringat Ya Allah, iya ya Tadi makan kambing Waktu ngeliat kambingnya Lupa pak Ya As-sihah wal-farog ya Mau datang ke majlis taklim Misalnya Sudah sakit susah pak Maka ketika sehat inilah pergunakan waktu kita Dan salah satu manusia yang banyak lalai adalah salah satunya apa? Nikmat sehat Yang kedua apa? Al-farog Waktu luang Waktu ketika waktu luang santai Ya, antarlah main HP Ngobrol, cerita gitu kan Lupa kita hadirin jamaah sekalian Nanti waktunya udah mepet baru kebingungan Wah, saya dapat tugas nih di kantor belum selesai Misalnya Saya dapat apa namanya Apapun itu yang belum kita Ketika waktu luang kita lupa Maka hadirin jamaah sekalian Dua hal ini Ya, yang sering manusia Ya, tertipu Di sini Al-Quran Apa? Hadis Nabi SAW menggunakan Kata-kata Magbunun Magbunun itu asal katanya Al-Ghubnu Al-Ghubnu artinya adalah Membeli dengan harga yang berlipat ganda Atau menjual dengan harga yang tidak sepadan dengan yang dibeli Itu Al-Ghubnu artinya Kita beli misalnya HP Harga aslinya dua juta Atau misalnya HP second nih Yang pasalannya mungkin Lima ratus ribu Kita gak tahu orang-orang ini HP bagus Sejuta setengah Kita beli Kira-kira kita tertipu gak? Tertipu Kita pikir itu HP bah Bagus Ya, ternyata HPnya tertipu kita Harga aslinya bukan segitu Harga aslinya cuma lima ratus ribu Atau Ya, menjual dengan harga yang tidak sepadan dengan harga beli Baru beli HP Jatuh Brok Berinya lima juta Jatuh Pecah ininya Apa namanya ini? LCD-nya pecah Hancur gak harganya? Hancur Dijual lagi Ya, sejuta cuma dibeli sama Rugi juga kita tertipu Nah, itu asal kata Al-Ghubnu itu seperti itu Ya, tertipu Artinya hadirnya maaf sekalian Kalau kita ini Tidak Menyanyiakan dua Ni'mat dari Allah SWT tersebut Kita ini tertipu Maka dua hal inilah Yang manusia Kemudian banyak rugi Banyak tertipu Yaitu apa? As-sihatu Wal-farag Waktu sehat Dan waktu Waktu luang